Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...cara ulas asyik ke sesama atau kita cara tetak ramah, undah kusuk... ...lalu secara kita menahan emosi ketika sedang ada masalah... ...kita tidak boleh meluapkan emosi kita itu ke orang secara semena-mena. Jadi kita harus mengatur emosi itu. Jadi saya kira agama-agama di Indonesia yang netabene merupakan... ...sistem kepercayaan dari agama-agama kebudayaan yang di Indonesia... ...mereka memang menghormati leluhur. Menyembah bukan berarti menyembah mengkultuskan leluhur... ...tapi menyembah menghormati bahwasannya tidak mungkin ada kita... ...kalau tidak ada leluhur. Tapi najan gitu... ...tetap pancuk di bawah kerjaan kami... ...tertap pancuk. 갑pa tersebut sahaja,,, berjahat Aididіз... ...jajah 2 ...dang-jajah 2 ...dang-jajah 2 ...satis ...awas Jadi gini, ada orang yang jadi gini. Jadi ketika negara belum sepenuhnya memenuhi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, dampaknya adalah pada siklus kehidupan. Yang merentankan perempuan atas status perkawinan, kemudian hak ekonomi juga berdampak ya. Menariknya ketika itu ditulis perkawinan yang tidak tercatat, kan sebetulnya bukan kesalahan warga negaranya, tapi sistem negaranya yang belum mengakomodir. Lalu sebetulnya harus ada ruang yang segera dilakukan oleh negara untuk mencatatkan itu. Tidak serta-merta kemudian secara sistemik terhambat. Karena saya itu tidak menguluk salah satu agama, tidak diberi kedudukan pangkat. Jadi selalu disisihkan, meskipun dikatakan saya itu bekerjanya bagus. Saya itu merasa, apa ya, dari Tuhan itu saya di hidup yang lengkap sebagai tubuh manusia dan suku Sunda, bangsa Indonesia. Tetapi sesudah ada di dunia ini, saya di perbedaan. Siapa yang tidak sakit itu? Terima kasih telah menonton!